Polisi Ringkus Tiga Tersangka Pembunuhan Pemuda Batu Gantung Personil dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berhasil meringkus tiga orang pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban Bobby Ren Harlala meninggal dunia di kawasan Batu Gantung kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Penangkapan dilakukan berdasarkan pengembangan oleh anggota reskrim yang di-backup Satuan Intel di mana tim berhasil meringkus tiga tersangka pada lokasi yang berbeda. Demikian dijelaskan Kapolresta Pulau Ambon Leo Surya Nugraha Sima Tupang kepada tim DMS Media Group di Markas Besar Kepolisian Kota Ambon. Dikatakan Kapolresta, para pelaku yakni SJN pria 21 tahun ini berperan sebagai pengendara motor dan pemilik pisau yang dipakai untuk menghabisi korban. Ia ditangkap di kawasan desa Latuhalat, Kecamatan Sirimau pada hari Kamis 12 Desember 2019. Sementara dua pelaku lain dibekuk pada Jumat 13 Desember 2019 yakni JSL 20 Tahun merupakan eksekutor dibekuk pada lokasi Pelabuhan Huni Mualiang. Serta GR 20 Tahun sebagai pelaku yang menyuruh menusuk korban diringkus di desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dijelaskannya seluruh pelaku saat ini telah berhasil ditangkap dan pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan satu buah pisau yang digunakan untuk menikam korban. Ia mengatakan dari hasil pemeriksaan dan keterangan dari tiga pelaku, motif pembunuhan tersebut merupakan aksi balas dendam yang bermula dari peristiwa perkelahian yang terjadi malam minggu di kawasan Farmasi Kudamati, Kecamatan Nusaniwe yang menimpa ketiga pelaku pembunuhan ini di mana ketiga pelaku dipukulis sekelompok pemuda yang tidak dikenal di daerah tersebut. Di mana sudah ada beberapa kesepakatan bahwa penanganan kasus ini seluruhnya diserahkan kepada pihak kepolisian dan dari para tokoh masyarakat, tokoh pemuda pada saat itu menjamin tidak ada lagi aksi balasan dan mereka meminta Oresta menempatkan satu orang babin kamtikmas khusus penanganan di daerah Kudamati dan itu langsung kemarin sudah kami tempatkan satu babin kamtikmas untuk menangani permasalahan yang ada di Kudamati itu sudah kami ikutin, kemudian kami menempatkan pos pengamanan berada di jembatan dan ada di sebelah gereja di atas dan itu sudah berjalan mulai kemarin, kami harapkan nanti masyarakat turut berperan serta melakukan pengamanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketiga tersangka saat ini diamankan bersama barang bukti di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan hukuman pidana 15 tahun penjara.